Walaupun aku ada uang banyak ya Semuanya mau aku kasih filter gitu Komi itu juga ada gelembung-gelembung ya Karena air favorit juga jernih Oke guys welcome back to my channel Kembali di channel channel kita Nah yang pertama aku mau kasih tau Kayaknya nih Kayaknya aku gak akan setiap hari Upload video ya mungkin Paling cepat itu 2 hari sekali Mulai hari ini karena Kebetulan ini Mungkin sampai ke depannya ini bakalan agak sibuk Dan buat temen-temen yang sering DM Di Instagram buat tanya-tanya atau konsultasi Mungkin aku balesnya agak lama-lama banget Sekarang ya mungkin Kalau DMnya pagi mungkin malam aku bales Atau ya aku gak tau kapan aku sempatnya megang HP Bakalan aku bales Cuman yang pasti agak sibuk aja sih Untuk di bulan-bulan ini Gak tau bulan depan ya semoga gak terlalu sibuk Itu yang pertama Yang kedua disini aku bakalan ngejelasin tentang Ini banyak banget pertanyaan Bang aku mau pake filter Terus filter yang kayak gimana Terus pake top filter Pokoknya banyak lah ini ya tentang filter Untuk cana ya Nah disini tuh sebenernya jawabannya cukup banyak Karena apa ya Beda ikan Beda size Size ikan maupun size tank Terus beda mental ikan Atau yang lain-lain tuh Mempengaruhi Jadi Gak semua bisa pake filter Dan Ini beberapa Apa ya pertentangan Di antara para keeper Beberapa keeper Maupun orang-orang yang udah terkenal tuh Banyak yang bilang bahwasanya Ah cana itu gak perlu filter Sedangkan ada disisi lain Orang yang Berbeda Itu mengatakan bahwasanya Oh pake filter lebih bagus Gitu Kalau aku sendiri Itu tergantung ya Sebenernya pake filter itu Boleh-boleh aja Bagus untuk menjaga air Kalau gak pake filter It's okay Gak masalah Atau mau pake Biofoam Itu gak apa-apa Itu juga bagus sih menurutku Cuman beberapa keeper Selalu ada pertentangan Selalu ada perbedaan Nah disini aku bakalan kasih tau Yang cocok pake filter itu yang gimana Yang gak cocok itu gimana Filternya filter apa Aku mau coba jelasin disini Kalau misalnya jangan skip-skip Karena ini cukup banyak Ada yang dari Cocok pake filter Gak cocok pake filter Lebih cocok pake biofoam Atau Ya enggak Atau yes Ya yang lain-lainnya lah Oh iya Buat yang baru datang Jangan lupa like Comment dan subscribe channel ini Kalau gitu gak usah lama-lama nih Kita langsung aja ke videonya Kalau gitu kita intro dulu Oke guys Jadi ini dia Yang pertama Kita Marco Nah Marco ini Kita mulai dari ikan Dengan size-size besar ya Sama tank besar Tank besar ini Marco ini 1 meter Kali 40 ya Ini kebetulan Airnya agak kuning banget Dari ini Karena emang Aku pake ketapang Karena Marco ini Kena jamur ya Nah itu kalian liat Di ekor tuna Ada putih dikit Tadi keliatan Itu adalah jamur Jadi dia mulai Kena indikasi jamur Ini karena cuaca Gak bagus ya Jadi dia kena jamur Nah untuk Marco sendiri Di size 40 itu Dia pake filter Nah kayak gitu Itu kurang lebih Untuk LH nya Liter per horse nya itu Kalau gak salah 900 Nah 900 Itu 900 liter per jam Dan untuk top filter nya Gimana bang Nah untuk top filter nya Biasa aja Kayak gini Nah sorry Nah ini Di atas ini Ada busa Nah itu ada busa Terus ada batu-batu kerikil Karena gak sengaja Aku taruh Jadi ada busa Batu kerikil Terus di bawahnya ini Ada batu apung ya Batu apung Sebenarnya simple banget sih Kalau kayak gini Kalau ditanya Penting gak sih bang Untuk menjaga air Terus harus pake filter Kalau aku pribadi Jadi sebenarnya Gak penting-penting banget Filter tuh gak penting-penting banget Cuman karena aku Apa ya Jadi sebenarnya Air jernih itu Gak harus pake filter Karena aku sendiri itu Gak pake filter juga jernih Karena Marco ini dulu Juga gak pake filter ya Dan jernih gitu Cuman sekarang tuh Aku lebih suka pake filter Karena dia Kalau gibas-gibas Ini kan pake Apa namanya Pasir malang merah Yang paling halus ya Jadi tuh Nah kayak gitu tuh Pasirnya kan naik Nah itu Kalau pas pasirnya naik Dia cepet banget bersihnya Makanya aku pakein Dia filter Dan filter nih Menurutku Bagus ya Apalagi ini Kan size besar Mental udah bagus Ya gak masalah sih Pakein filter Meskipun beberapa orang Ya itu bertentangan Kayak Aku sempat lihat Di video Salah satu youtuber Dia menyarankan Bahasanya Kalau bisa Cana itu Gak usah dikasih filter Karena cana itu Lebih nyaman Di air yang tenang Ya it's okay Itu boleh aja Cuman kalau ada yang mau pake filter Ya gak apa-apa Aku sendiri pake Dan gak masalah Sama ikanku Bahkan ada Gemercik air kayak gitu Nah airnya kan berarti Indikasinya kan gak tenang Tapi gak masalah Menurutku It's okay aja Buktinya Marco Dari dulu pake filter Ya gak apa-apa Meskipun dulu Sempet gak pake filter Karena Kekurangan filter Karena banyak yang pake filter Ini untuk maru Size besar Oh ya bang Auranti pake filter gak? Nah ini Disini Nah ini Sebentar aku duduk Geser kursi ya Nah disini tuh Untuk si Gokong sendiri nih Pake filter Nah filternya tuh kayak gitu Sebentar Nah itu filternya Kurang lebih ini 700 atau 600 LH Dan untuk outputnya tuh Aku bikin kayak L gitu Jadi emang untuk Auranti ini Aku bikin sedikit agak tenang ya Jadi gak ada Kayak gemercik air Tapi arus Lebih tepannya arus Nah jadi kurang lebih Keliatannya kayak gini Nah Dan Bang gimana Top filternya Nah untuk top filternya sendiri Aduh ini simple banget Liat Cuman busa doang Nah itu merah-merah tuh Pasir ya Debunya pasir malang Nah itu Jadi Bang Aman gak kalau Auranti Difilterin Nah ini aku sendiri Filter Nah ini Aku pake filter Untuk di Si Gokong Nah itu si Marco Aku dibawa juga pake filter Ini untuk tank-tank size besar Untuk ikan juga Ini aku pake ya Untuk Auranti aku pake filter Di bawah filter Kalaupun ada pertetangan Bang aku gak pake filter Ikanku biasa-biasa aja Airnya jernih Ya gak masalah Aku disini cuman ngasih tau aja Buat temen-temen yang mau pake filter Untuk di size Tank 40 ini gak masalah gitu Nah untuk Nah ini dia juga Karena takut terserang penyakit Karena airnya jelek banget Di Daerah rumahku sekarang ya Jadi Parah banget sih Semua kayak penyakitan gitu ya Karena airnya banyak indikasi jamur-jamur Ini juga pake ketapang Apakah pake filter? Pake juga itu filternya Aku taruh disana Nah sama Pake to filter Kayak biasanya Nah kurang lebih Untuk tank-tank size besar itu kayak gitu Bang kalau tank size kecil gimana Nah ini ada tank size Satu ini tank size 35 x 30 Ini puluh kera-puluh kera aku ya Yang kemarin Aku belum sempet update Nah tapi dia ini udah mulai flaring-flaring tangan Nah ini udah mau dia Ini udah mau flaring tangan Nah itu kalian liat udah mau flaring Nah ini pake filter gak bang? Enggak Aku gak pake filter Karena satu Tanknya kecil Kalaupun pake filter Sebenernya gak apa-apa Bisa dipakein Biofoam Mungkin biofoam bisa Biofoam kalau belum tau video Apa? Biofoam tuh kayak gimana Biofoam tuh kayak gini Nah biofoam tuh kayak gitu ya Jadi Kita bisa pake biofoam Atau mungkin buat teman-teman Bisa dipakein Kalau yang mau bersih Ini kan kebetulan diskat Tapi kalau ikannya satu Mungkin bisa dipakein filter gantung Nah filter gantung tuh kayak gimana Nah video filter gantung tuh kayak gini Nah itu filter gantung Atau hang on ya Itu filter hang on Nah kurang lebih kayak gitu Itu pake Nah oh iya bang Kalau gak pake filter gimana? Ya kita ke ruangan belakang Ada ikan yang gak pake filter Nah ini dia contoh ikan yang gak pake filter Tapi tetep Airnya tetep jernih Cuman Beberapa memang aku pakein filter Kalaupun gak pake ya gak apa-apa Ini hasilnya gak pake filter Cuman beberapa Apa Beberapa tank ikan itu Ada yang cepet kotor Gitu kan Karena mungkin ikannya gerasa Grusso Atau gimana itu ada banget Bisa diakalin pake filter Kalaupun gak pake Gak masalah ini loh Aku gak pake filter Dan it's okay Bagus-bagus aja sih gitu Nah ini sekalian Aku kasih liat Red sentarum yang kemarin Aku beli Ini udah mulai keluar cabung Tapi itu nanti aja Itu update-nya belakangan Nah kalau gak pake filter Gimana bang? Ini gak pake filter Ikan-ikan kecil Untuk progresan Aku gak pakein filter ya Ini untuk maru Progresan Aku gak pakein filter Terus ini ada Waduh ini banyak banget Ikan gak terawat disini Ini ada andraw Size 16 ya Ini jumbo Ini gak pake filter Ini gak pake filter Ini progresan Aku gak ada yang pake filter Oh iya ini progresan Pake air ketapang BTW Karena ini backgroundnya putih ya Jadi biar agak pekat dikit Warna barnya Nah ini disini juga ada Ini yang Pake ketapang sama enggak Satu Satu pake ketapang Satu enggak Ini juga gak pake filter Karena kalau terlalu banyak filter Gak kuat juga di listrik Jadi filter tuh disini sebenarnya Bukan kewajiban Dipake boleh Gak dipake Boleh gitu loh Dan ini yang gak pake filter Tank besar Gak pake filter ya kayak gini Ini kebetulan Karena lampunya 24 jam Cepet banget berlumut Ini mungkin ke depannya Aku bakalan pindah ke depannya Ruangan depan Mungkin jadi salah satu Maskot Karena kayaknya dia udah gede banget Dan hampir Gak tau saya seberapa ini Lupa Ini gak pake filter Tapi ya kayak gini Kalau gak pake filter tuh Gak kejaga Ini kayak di atas air Ini Itu bener-bener kotor Kalau gak pake filter Nah ini juga gak pake filter Jadi Di atas air itu Lebih kotor Kalau gak pake filter Air bagian atas tuh Kotor Kalau gak pake filter Tapi untuk yang mau pake filter Gak apa-apa Tapi untuk yang nanya Bang Kalau di Saya-saya sekecil gini Gimana Kalau saranku Mending Kalau pengen tetep bersih Airnya terjaga Maksudnya gak kotor-kotor Itu bisa pake biofoam Nah biofoam tuh Bagus juga Untuk nyedot kotoran-kotoran Yang terbang Biar Keserap di dalam biofoam itu Ini bisa dipakein biofoam Pake airator aja Pake airator Kasih biofoam Cuman aku gak pake Karena Gak punya duit Pake beli biofoam Kurang lebih kayak gitu Jadi Penting gak filter ini Nah ini aku mau coba jelasin Langsung ya Nah oke guys Jadi sebenernya gimana bang Filter tuh penting gak Kalau aku pribadi nih ya Sebenernya filter itu Lebih ke opsi Opsi ya Cuman kalau dikatakan Mungkin beberapa youtuber Mohon maaf Kalau kita berbeda Kalau dapat Oh gak bagus Pake filter Menurutku gak Menurutku filter itu Sangat membantu ya Membantu banget Untuk menjaga air Selain menjernihkan air Apalagi kalau kita punya filter Itu bagus Maksudnya filter yang bagus Itu gimana Jadi aku pernah Pelihara Pibas Itu aku pake filter Dengan kualitas Yang menurutku nih Filternya itu Mecer Jadi filter itu Sebenernya Kayak boxnya itu Itu namanya filter Tapi kalau mesinnya Itu namanya pH Powerhead Tapi box Itulah filterasi Filter Filterasi Nah itulah Filter namanya Dan kalau filterasi Itu sudah mecer Mungkin ya Buat kalian yang pengen tau Untuk penjelasan lebih detailnya Bisa ke Bang Giofandi ya Karena aku sendiri Sebelum itu nonton Bang Giofandi dulu Waktu masih pelihara Ikan pibas Masih punya tank besar Itu jadi Untuk filter sendiri Menurutku Bukan gak bagus ya Tetap bagus Menurutku pribadi Kalau pun ada Berpendapat Oh jelek Filter itu Mengganggu Gak bagus Ikan jadi gak seneng Kalau airnya bergerak Atau ada percikan Gimana Ya it's okay Itu Pilihan lah Kalau aku pribadi Mohon maaf Aku sebenarnya Kalau pun aku ada uang Banyak ya Semuanya mau Aku kasih filter gitu Kalau aku punya uang Buat beli Dan buat bayar listrik Cuman memang Karena gak ada Ya minimal Kalau gak pake filter Aku pake biofoam Agar jernih bersih ya Mungkin kalau kalian Yang kemarin bisa Apa Ingat di videoku Tentang Di adminnya Snackhead Club itu Dia tuh semua Pake biofoam Jadi jernih-jernih Semua Tank-tanknya Dia tuh jernih Bagus-bagus banget gitu Mungkin videonya Kayak gini ya Nih aku kasih liat Nah Gak perlu pake kace Langsung menganggap guys Ini Waduh Tahun lah Anggap ya Nah kalian bisa liat kan Ikan-ikannya dia Tank-nya dia tuh Bener-bener jernih Bersih dan terjaga banget Karena dia pake biofoam Apakah mengganggu Biofoam itu juga ada Gelembung-gelembungnya Gak tenang airnya Tapi apakah mengganggu ikan Enggak gitu lah Ikan juga lebih nyaman Kalau airnya jernih Bersih maksudnya Bukan jernih ya Karena jernih Belum tentu bersih Belum tentu bagus Yang bersih Jernih itu belum tentu bagus Karena air favorit Jernih Bersih Tapi gak bagus Simbarnya kayak gitu Tapi kalau ditanya Apakah bagus pake filter Ya menurutku pribadi Bagus Cuman disesuaikan Kayak tadi Kalau tanknya kecil Ya harus pake filterasi Yang tepat Kayak mungkin pake hang on Filter gantung Atau biofoam Tapi kalau tanknya besar Ya bisa aja pake biofoam yang besar Atau kita bisa pake filter Power head ya Untuk di dalam Top filter Itu bisa juga Nah kurang lebih simpelnya kayak gitu Jadi Sudah tepat kan Buat kalian semua Untuk yang nanya-nanya Masalah filter Ini udah aku jelasin lengkap banget Dan semoga gampang dimengerti Dan Oke kalau gitu See you di next video Bye bye